Pusul pake ginian 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 Buat ini aja gaya doang Gak usah lo tempelin Bisa tetep kedengaran Gak usah dicolok Cabut aja deh Eh gak bisa Keliatan Gak pake ini gak papa gak Pake ginian Pake ginian Pake ginian Pake ginian Guaranya Matiin aja bisa gak matiin Cik 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 Ini matiin nih Cik Kalo gua mau dikeluarin gak papa Buat monitor Nantuk banget deh Eh Lumayan Cik Nah nice Hariku memang tak selamanya indah Tetapi Aku coba sempurnakan semuanya Dengan senyum dan ketulusan Hingga terbentuk kebahagiaan Pekerjaanku memang tak mudah Kecepatan dan ketepatan Merupakan unsur penting yang harus diutamakan Karena Banyak kebahagiaan menunggu Akan kehadiranku Aku pun tak terlalu khawatir dan takut akan hal itu Keamanan Juga kenyamanan Telah tersedia sesuai yang aku harapkan Bahkan juga mereka Jadi Kebahagiaan mereka Tersedia Mereka Adalah tanggung jawab pekerjaanku Sicepat ekspres Ketika semua Jadi mudah hai 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 udah cukup layan ini masukkan nggak bisa fokus aja biasa kita mau boleh stay disini ya kemarin ya udah 15 jam ya kalau besok-besok saya mau pesan bisa langsung pengennya kalian jangan lihat dari seberapa besar keuntungannya bro gimana caranya kita maskihin kalau usaha customer kita itu terus berkembang jadi lebih maju tanpa adanya ambatan gimana nih barang saya bisa sampai sampai dari kemarin gimana nih mo saya udah percaya banget sama poin coba tolong kek langsung dong ekspedisinya iya kak terima kasih ya Hai hariku memang tak selamanya indah tetapi aku Hai Hai selamat siang ketemu lagi sama Dias bener-bener udah seminggu lamanya akhirnya kita ketemu lagi di Tos Talk on Si Cepat birthday gift boleh tepuk tangan dong hari ini ketemu lagi tapi dengan tema yang berbeda kali ini temanya adalah tips membuat pelanggan bahagia jangan lupa setiap kita live kali ini juga seperti di minggu lalu kita ada kuis juga ya jadi pertama caranya gimana biar bisa memenangkan kuis pada hari ini jangan lupa wajib subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng pada Youtubenya Si Cepat Cepat Express ya terus follow Instagram dan juga Facebooknya Si Cepat Express itu ada di Instagram Si Cepat Express eh Si Cepat underscore Express kemudian Facebooknya juga at Si Cepat Express official itu dia jangan lupa format penjawabnya nih silahkan dicatat dulu format penjawabnya nama jawaban akun Facebook dan Instagram dan jangan lupa kasih hashtag juga birthday gift Si Cepat dan hashtag Si Cepat 6 TH itu dia ya pemenang akan dipilih secara acak oleh tim Si Cepat dan tidak bisa diganggu-gugat nanti pertanyaannya kita akan kasih tahu di tengah-tengah acara saat kita ngobrol di talk on Si Cepat kali ini dan jangan lupa nih hadiahnya keren banget hari ini hadiahnya ada yang pemenang pertama ada Samsung Galaxy A80 gokil kemudian pemenang kedua dan ketiga akan mendapatkan produk dari lift half itu ya dan jangan lupa juga untuk teman-teman ini kan adalah hari Jumat hari Jumat itu adalah dimana kalau misalkan orang itu banyak ke bioskop kan Jumat Sabtu Minggu apalagi spesial hari ini Valentine yang ngajak pacarnya jalan nonton jangan lupa nonton itu di PIM 2 Gadarnya City Senen City Blok M Square Plasa Selain atau Plasa Indonesia karena apa karena ada promo trailer dari film dari hati sepenuh inspirasi dan motivasi itu adalah film terbaru karya dari Si Cepat Express tepuk tangan dong untuk film terbaru kita tontonnya ya tonton-tonton-tonton jadi harus dilihat dulu trailernya nanti tayangnya kapan bisa dilihat langsung dan kali ini gue gak sendirian kalau minggu lalu kita sudah ngobrol dengan tamu yang sangat menginspirasi juga yaitu si Gesit ya itu suara kurir dari Si Cepat Express dan sekarang kita pengen tahu juga dengan tema gimana cara membuat pelanggan bahagia nah yang pasti kita pengen pelaku bisnisnya lah yang ngobrol nah ini salah satu pelaku bisnis yang sudah bersama dengan Si Cepat lebih dari berapa tahun nanti kita akan tanya ada Arief Hidayat selamat siang apa kabar bro luar biasa luar biasa ya seminar motivasi jadi Arief Hidayat ini dari live half ya betul pasti udah ini banget ya apalagi penonton-penonton dari Si Cepat kali ini ya udah pasti udah paling langganan sama lo nih ya mudah-mudahan yoi karena mereka kalo belum nonton ini bisa jadi langganan gue langsung jadi langganan hari sehat ya hari ini ya sehat thank you dan kita pengen ngobrol kali ini barengan sama temen-temen di Tokong Si Cepat gue pengen nanya yang pertama adalah gimana sih cara lo pertama kali memulai memulai bisnis online lo ini jadi pertamanya itu gue lagi kuliah jadi sebelumnya tuh gue udah bisnis dari SMA bisnis dari SMA bisnis apa pertama kali? gue pertama kali itu import jersey bola KW tapi gue bilang kalo emang ini KW abis itu tutup terus pas kuliah gue gak ada pemasukan yaudah gimana kalo gue buat brand sendiri aja jangan ngejualin brand orang lagi akhirnya gue buat deh live half long story short barangan sama temen-temen atau sendiri? sendiri gue buatnya jadi bener tuh dari awal tuh gak ngerti apapun photoshopnya gue gak bisa istilahnya ngecilin gambarnya gue gak bisa jadi mulai dari situ belajar pelan-pelan ke semua yang cari tukang jahit nah kenapa pilihannya adalah bisnis online Riff? kan lo mulai bisnis ini berapa tahun lalu memang lagi rame cuman kenapa lo masuk ke ah gue coba bisnis online juga deh kenapa itu jadi pilihan gitu? kebetulan pas yang SMA itu karena kan SMA kan lo harus sekolah masuk tiap hari kan? iya 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 jadi mau gak mau kan gak bisa bisnis offline jadi mau gak mau harus online di sekolah gitu-gitu nah pada saat kuliah karena sudah merasakan pas SMA online itu enak menghasilkan menghasilkan jadi ini yaudah deh gue coba online lagi di kuliah online lagi di kuliah? pas mulai tahun berapa berarti Liff Hub ini lo buat? 2015 2015 berarti sekarang mulai jalan 5 tahun? iya baru 5 tahun 2 Februari kemarin 2 Februari? wih ulang tahunnya barengan bulannya masih cepat eh terus lo 5 tahun pasti banyak banget ya banyak banget yang bisa lo kasih tau juga ke temen-temen yang lagi nonton awalnya gak mungkin langsung sebesar ini dong iya setengah mati dulu awal juga gue yang balesin customer gue yang bongkar karung gue yang packing gue yang nganter paketnya sebelum DC cepat sebelum DC cepat di awal-awal lo merintis karir itu ya antar paket ke ekspedisi semuanya deh design sendiri iya iya jadi semuanya dari A sampai Z lo ke hilirnya dari mulai lo pesen ke penjayet barang jadi lo posting ke online lo terus sampe lo antar pun waktu itu masih sendiri iya betul terus gue yang cek transfer gue yang bayar semuanya gue lah semuanya masih sendiri 24 jam deh kerja 24 jam jangan kira bisnis itu enak ya jangan kira langsung nyaman dan langsung bisa sebesar Liff Hub sekarang dulu perjuangannya juga luar biasa nah akhirnya sering berjalannya waktu di tahun pertama lo langsung gabung sama si cepat iya jadi pertama tuh ke ekspedisi yang on all oh iya yang sana lah ya itu dia gak mau kalo ambil paketnya ke rumah gue gitu jadi gue harus antar dan dulu kan awal-awal mana bisa banyak betul 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 laku tiga juga udah bersyukur dengan nah disini ada si cepat jadi dia berapa paket pun waktu itu mau ambil dan gue kaget sih pakai motor dia yang jemput ya dia yang jemput jadi gue gak usah kayak yang ekspedisi itu gue harus antri lagi iya 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 jadi gue bukan dateng cukuk-cuk-cuk taro kagak dateng antri 2 jam terus nunggu giliran bayar cash lagi oh bener 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 nah waktu itu ada si cepat awarin terus gak usah bayar hari itu juga jadi bisa bisa besokannya oh secara bisnis untuk cashflow sangat membantu bernya iya terus resinya kan digital semua udah dari pdf lokasi ke customer udah tinggal udah happy juga mereka copy paste copy paste aja dan di sms-in juga resinya ke si customer jadi banyak yang gak usah gak nanya lagi jadi konfirmasinya langsung dari si cepatnya ya dan tadi sih jadi hal yang penting juga saat lo mulai bekerja sama adalah mereka mau memprioritaskan lo untuk menjemput barang berapapun yang lo jual pada hari itu gitu ya betul 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 dan itu gak usah didapetin di ekspedisi manapun tuh selain di si cepatnya ekspres tuh iya itu bener lah itu bener lah oke itu kan berarti kan nyambungnya ke pelanggan ya review ya temen-temen ya ke pelanggan itu efeknya gimana? setelah mungkin awal-awal lo berjuang ngirim sendiri ada pastilah ada beberapa masalah ada nyampe nyelamat kayak kan ada hal-hal kayak gitu nah setelah menggunakan si cepat dengan kayak gitu kalau si cepat memang dari dulu tuh terkenalnya lebih cepat lah daripada yang lain yang sebelumnya kalau pun ada masalah pasti semua usaha ada masalah lah termasuk si cepat juga gak ada yang ekspedisi yang sempurna betul betul cuman ketika ada masalah mereka juga benerinya cepat juga gitu loh oke misalkan ada barang hilang uangnya kembalinya juga cepat juga gitu loh iya 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 kalau beberapa ekspedisi itu aduh ribet dah lo harus daten ke kantor lo harus kasih A, B, C untuk balikin duit cuman 100 ribu udah abis diongkos duluan abis dong sedangkan yang tadi si Arfi juga bilang ya temen-temen kenapa dia mulai bisnis online karena kan kerjaannya kuliah ya kan sambil kuliah waktu yang terbuang cukup banyak kalau harus mengurus hal-hal seperti itu juga makin waktu akhirnya inilah yang bisa memudahkan pebisnis-pebisnis online ya iya oke jadi kalau gue pengen tanya ya pelanggan pelanggan di mata seorang arif gitu ya owner dari lift hub itu sebesar apa sih pelanggan buat lo men itu istilahnya oksigen gue oksigen ya bukan ngarah lagi kalau gak ada oksigen kita gak nafas iya gak ada pelanggan nanti udah sebegitu penting ya iya betul nomor satu lah yang lift hub lakukan dari mulai awal gue pengen tau dulu perih-perihnya dulu tuh lo menjual berapa? waduh dua, tiga sehari tuh coba doang ada gak laku bro kadang-kadang gak lakunya ada jualan kalau ngomongin sekarang lima tahun berarti ya lima tahun iya puji Tuhan adalah ratusan udah wow ratusan bro tuk tangan dong ini juga luar biasa bayangin ratusan produk di kirim pake si cepat setiap hari ya iya betul tapi sekarang juga lebih enak dan lebih settle berarti udah bergabung sama si cepat udah berapa lama? udah dari awal iya kurang lebih lift hub berdiri empat bulan abis gue ganti itu lima tahun lah berarti lima tahun lima tahun barangkan sama si cepat kalau lo memposisikan diri dulu kan lo pasti pernah ada masa lo menjadi pelanggan dong lo kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk jadi owner gitu kan tapi ada juga lo beberapa barang juga yang lo beli dari luar dan lo itu kan memposisikan diri sebagai pelanggan apa sih tips dari lo untuk mata lo sebagai pelanggan dulu deh senengnya tuh diapain sih pelanggan tuh sama pebisnis-pebisnis online yang jelas barang harus sesuai dengan yang di foto gitu oke jangan foto A barangnya B terus juga tentunya pengiriman sih apalagi jaman sekarang ya 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 kalau bisa gue beli jam ini jam ini nyampe gitu kan detik ini langsung klik langsung nyampe itu lebih enak sebenernya terus juga kejelasan lah barangnya udah dikirim apa belum jadi di info jangan customer yang nanya terus tapi company-nya atau perusahaannya yang aktif yang follow up kita sendiri oke udah nih udah sampe sini barangnya udah dikirim gitu jadi hal-hal kayak gitu ya dan kalau ada masalah dipertanggungjawabkan masalah dipertanggungjawabkan oke kalau misalnya lo kan pasti namanya bisnis sekarang apalagi makin besar pelanggan makin banyak juga gitu ya komplain kayak tadi komplain kan pasti ada dong pasti ada deh namanya juga netizen jaman sekarang betul yang bener aja disalahin apalagi yang salah gitu kan itu makanan mereka itu itu makanan mereka ya kan supaya handphonenya gak sepi-sepi amat mereka komplain cara lo menghadapi pelanggan-pelanggan yang seperti itu tuh gimana? yang jelas awal-awalnya gitu ya pasti kita selalu mau salah mau gak kita minta maaf oke minta maaf dulu atas ketidaknyamanannya ya terus dijelaskan kalau kesalahan kita ya lebih minta maaf lagi terus diselesaikan tapi kadang-kadang gini bro kadang-kadang barang dibilang udah sampe nih tapi dia belum menerima tapi yang nerima tuh bisa kakaknya atau kakaknya atau mbaknya tapi gak bilang gitu akhirnya jadi komplain jadi dia gak konfirmasi dulu jadi kita harus sabar-sabar ya iya betul tapi udah nyampe gitu barangnya sering banget kayak gitu sering banget kayak gitu jadi temen-temen juga yang lagi live sama kita nanti kita akan lanjut ngobrol lagi tapi ini saatnya gue akan kasih pertanyaan tentang kuis hari ini jadi boleh diperhatikan baik-baik dari obrolan kita tadi ya kan gue sempat tanya sama Arief juga berapa lama live half bermitra dengan si cepat ekspres? ya itu pertanyaannya sudah berapa lama live half bekerja sama atau bermitra dengan si cepat ekspres? A 5 tahun B 6 tahun C 3 tahun atau D 1 tahun A 5 tahun B 6 tahun C 3 tahun dan D 1 tahun silahkan dijawab berdasarkan format yang tadi gue kasih nih formatnya adalah nih gue kasih lagi ya nama jawaban akun Facebook dan Instagram dan hashtag birthday gift si cepat dan hashtag si cepat 6th karena bukan hanya yang paling cepat doang tapi yang harus formatnya bener juga itu baru bisa ngedapetin pemenang pertama akan mendapatkan HP Samsung A80 dan pemenang kedua dan ketiga akan mendapatkan produk dari live half di akhir acara kita akan umumkan langsung aja kita tanya produknya apa aja nanti yang mau dikasih? pemenang kedua dan ketiga oke produknya ada tas dari live half tas? wow supaya kalo tadinya mau kemeja atau jaket takutnya size nya gak cocok oh bener-bener susah itu ya betul jadi kita hadiahkan tas aja jadi bisa cowok yang menang senang cowok juga sudah bisa ini gak apa namanya saham gitu saham saham gak bisa ya tunggu IPO kalo gitu tunggu IPO ya jadi sampe saat ini live half sendiri lo pegang ini sendiri atau lo mengajak beberapa temen lagi untuk ngerjain bareng biar lebih gede gue pegang sampe saat ini masih sendiri masih sendiri tapi udah ada tim-tim hebat lah di bawah gue itu dia karena satu perusahaan atau satu produk yang hebat pasti dipimpin oleh orang hebat dan juga timnya harus hebat-hebat ya timnya hebat terus solid gak bisa sendirian nah berarti melanjuti obrolan lo tadi saat lo berbicara ini kan produk seperti anak lo sendiri ya seperti bayi lo yang lo lahirkan yang lo sayang banget dari awal yang menghasilkan yang menghasilkan juga gitu kan untuk kehidupan lo itu gimana caranya lo untuk mempercayai ini ajak orang-orang atau ajak temen-temen orang-orang terbaik ada di team lo apa yang kita harus buat sebagai pebisnis ini kita mau build ini lebih gede tipsnya apa Reb buat pebisnis-pebisnis? tentunya visi harus jelas mau jadi apa terus juga terus abis visi ada dibuktikan juga ketika orang sudah involve di company-nya apa company-nya growing atau begitu-begitu aja karena kalau begitu-begitu aja ya karir dia juga begitu-begitu aja betul-betul terus sama inovasi produk kelihatan lah dari Livaf mulai cuma kaos di sablon doang awalnya kaos di sablon aja? wow, wow kaos di sablon doang abis itu kita ke meja, ke jeans, cio cino ke sepatu, sneakers, sleep on, tas, handbag jadi sekarang udah semua atas sampe bawah? hampir semua di Livafah ada? sama ada dalam belum tapi menarik juga tuh sama ada dalam ada ya awalnya dari kaos di sablon doang iya, kaos di sablon doang iya, iya, iya lo melihat market Indonesia tuh gimana sih? wah banyak yang bilang kenapa Livaf gak kirim ke luar negeri? betul-betul ini kan peluangnya gede Indonesia tuh gede banget 250 juta orang 250 juta bro lo dapetin 1 juta ya setahun udah bener-bener bisa beli gedung iya bener ya gedung secepatin yang besar ini enak ya kayak ngari kantor kita ya jadi menurut lo itu pasar Indonesia dululah sangat-sangat-sangat luas apalagi online yang terus growing kan online kita tuh masih kecil banget kalo mau ngomongin ekonomi GDP online retail itu berbanding dengan GDP Indonesia masih kecil dibandingkan US gitu oke 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 misalkan Indonesia tuh masih 1% 1% tapi kalo kayak US tuh 15% wow jadi masih sangat-sangat luas jadi masih 1% kalo misalkan temen-temen masih mau memulai sekarang ya sekarang baru mau mulai untuk bisnis online itu masih bisa berarti masih peluangnya masih gede juga? masih kok masih gede tapi ya pelan-pelan dululah mungkin kalo udah ada modal yaudah bikin produk sendiri oke tapi kalo belum bisa dropship kan ya gak tanpa modal gitu iya bener tinggal lo jualin nih atau jadi reseller orang dulu reseller jualin brand orang dulu biar tau karena kan beda kan jualan sama memproduksi iya 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 kalo dari awal udah dua-duanya agak pusing jadi pengen salah satu dulu juga sih jadi jangan buru-buru gitu ya iya nah kalo nama lift half sendiri tuh gue pengen tau deh lo tuh awalnya dari mana dapet nama lift half atau inspirasinya dari mana gitu jadi awalnya tuh gue suka gym dan gue tadinya tuh lift half tuh mau baju olahraga coba sebelum bahas suka gym coba kasih liat dulu dong bro dikit bro dikit sebelum kesini tadi ya Arief nge-gym dulu pagi jadi lo nge-gym tiap hari ya? iya tiap hari tiap hari coy sabtu minggu enggak lah tuh kan sekarang lagi benerin baju padahal lagi nunjukin otot ya jadi lift half itu namanya live healthy and fit singkatannya itu healthy and fit betul jadi jualnya kaos olahraga tapi gak laku awalnya men disitu iya jadi kita pivot ke daily wear jadi yang dipake sehari-hari aja yang sekarang apa segala macem betul oke 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 lama gak perpindahan lo belajar dari misalkan sablon baju doang baju sablon doang terus sampe ke sneaker wah lama sih lama banget lah dan sampe sekarang tuh kita masih develop terus juga walaupun udah jadi nih sneaker tapi kan ada aja kurangnya gitu loh betul 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 jadi harus terus belajar-belajar lagi betul jadi terus develop terus jangan mentang-mentang udah buat sneakers udah tapi enggak masih bisa diperdalam lagi ilmunya supaya kayak gimana supaya pake yang gak pegau dan lain-lain banyak temen-temen kita banyak juga temen-temen gue juga itu yang pengen mau mulai bisnis apalagi bisnis online karena dia basicnya sekolahnya gak sekolah bisnis dia bingung gue resign semester 4 gak lulus juga gue wow ini menarik banget nih iya jadi lo sekolahnya sekolah bisnis sebenernya sekolah bisnis tapi di bisnis itu juga yaudahlah belajarnya sama semua kampus iya 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 saya ya begitu-begitu aja gue belajar yang paling kepake di kampus waktu itu belajar akutansi aja udah iya iya pengeluaran pemasukan pokoknya gimana jadi pemasukan harus lebih gede gitu iya iya yang penting kan itu dalam hidup jangan hape pengeluaran yang lebih gede gitu ya iya jurnaling lu semester 4 cabut? iya cabut apa yang membuat seorang Arif itu yakin bisnisnya akan gede dan lu nyali aja nyali aja karena aku SMA udah ada track record juga sih bro pernah bisnis pernah bisnis dan waktu itu berhasil lumayan lah angkanya lumayan cukup besar iya 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 nah yaudah di kuliah ini iya iya gua sebenernya cuti dulu satu tahun iya cuti dulu sekarang masih masa cuti? nggak udah udah cabut aja oh nyoba cuti dulu ngilang ngilang nggak cuti juga sih bro kayak yaudahlah mungkin setahun lagi balik gua minta maaf sih terima kali ya kalo bener-bener bangkrut iya 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 ternyata berhasil ternyata ya lumayan lah tapi maksudnya gini kalo lu bisa berjalan beriringan antara kuliah dengan bisnis ya which is good itu lebih bagus lagi yang gua nggak bisa gua bodoh gua ternyata ya tinggal lu kemilih aja kalo lu emang udah yakin jalan lu disitu passion lu disitu iya kerjain tapi kuliah penting kuliah penting nah kurisah maksud gua itu tadi pertanyaannya penting nggak dengan basic ya harus punya basic bisnis dulu atau yang masih nol pun untuk belajar nggak apa-apa nggak apa-apa dari nol dulu tapi jangan sekonyang-konyang lu lagi kerja lu mau bisnis tapi orang tua bergantung sama lu adik bergantung sama lo terus lo mau langsung cepret nah itu resikonya terlalu besar lo menakai banyak orang kan kalo lagi kerja yaudah nyambilan aja dulu cobain dulu susahnya kayak apa karena kebanyakan orang kan mau hype-nya doang mau tau enaknya doang rekening di bank gue bro live-up itu 6-7 bulan tinggal 900 ribu bro gue gaji karyawan akhir bulan gue gak tau mau bayar pake apa wow karyawan waktu itu ada berapa? ada 2 dengan gaji yang minimal UMR iya kan 3 juta lebih iya minimal 3.800.000 waktu itu mungkin UMR 2015an terus di rekeningnya kantor cuma 900 ribu gak ada rekening kantor tuh rekening gabungan gue kantor jadi udah pake uang lo udah disitu juga karena gue habis sewa ruku waktu itu gak ngerti lah gak ngerti ya karena baru belajar? betul terus akhirnya apa yang lo lakukan pada masa-masa itu men habis itu yaudah jual barangnya itu beberapa barang dijual rugi aja yaudah yang penting kejualan dulu ada kejualan dulu buat biar bisa bayar gaji akhirnya terselamatkan gaji yang tutup karyawan ya ya terselamatkan 3 tahun pertama lah seragun iya lah dulu 900 ribu sekarang 900 miliar ya di dalamnya ya amin amin ya amin ya gue pengen tanya lagi 5 tahun barangnya sama si Cepat ya lo tadi ngomong juga pas kita lagi sebelum on air ini sebelum live seneng banget 5 tahun barangnya sama si Cepat iya biasanya lo dari segi produk dari segi dari Livave juga ada promo-promo yang diberikan juga gak sih buat temen-temen pelanggan lo kita tuh di Livave itu karena biar adil biar adil nih dari Aceh sampe Papua kalau lo belanja minimal 250 ribu itu gratis bro gratis ya gratis ongkir gratis ongkir satu Indonesia satu Indonesia dan lo berminter dengan si Cepat sampe saat ini menyenangkan menyenangkan gue gak pake ekspedisi lain iiii ada yang pake 2 pake 3 betul betul lo gak satu-satunya gue percaya dengan si Cepat langsung percaya karena itu tadi sih karena dijemput itu kayak lo mendapatkan privilege sih sama servicenya sama servicenya gesit soal sama harganya juga oh banget oh harganya best tunggu bentar lagi ya kan ada satu kejutan lagi ada jadi lo sama sekali tidak pernah menyesal saat lift half ini berjalan beriringan tumbuh besarnya barengan sama si Cepat Express betul ini gue dateng makanya kan si Cepat sundang si Cepat kan lagi nyauh lagi gue dari Serpong dari Serpong lo bela-belain kesini buat live sama temen-temen yang lagi dilihat kita di Youtube ya makanya langsung subscribe jawab pertanyaan tadi dan langsung beli produknya Arif langsung dapet tirip gue pengen nanya lagi nih ini mungkin pengen tau juga buat temen-temen kenapa sih kenapa ya ke satu persen ini kan kecil ya di Indonesia kan peluangnya berarti masih besar kenapa harus kita punya dan merintis usaha sendiri gitu untuk kita bisa settle untuk kita bisa kayak lo sekarang emang prosesnya gak mudah tapi apa sih anak-anak mudah sekarang bukan harus punya bisnis gak semua orang kok gak semua orang cuma kalo mau cobain itu lebih bagus supaya tau buat bisnis itu gak gampang gitu jadi kalaupun lo kerja tau bos lo tuh pusing juga sebenernya setiap hari walaupun kelihatannya dapet uang dari kiri kanan gitu tapi kan ketika kita rugi ruginya gede juga bro jadi ada masa di saat lo rugi gede iya untung gede yang ruginya gede resikonya besar ya iya besar apalagi yang saat lo mau mendapatkan untung besar resikonya juga besar ya betul kalau untuk budaya kerja sendiri ya kayak gue ngeliatnya kalau owner-owner tuh pagi golf sepedahan dulu nih sepedahan sekarang lagi rame sepedahan dulu jam 6 gue berangkat kerja jam 5 soalnya kan gue siaran jam 6 pagi sepedahan sepedahan terus gue liat temen temen gue yang pengusaha golf makan siang sore udah dirumah enak banget gitu kayaknya enak kalau lo tuh sistem kerjanya gimana kalau dari lo sendiri lo kan sebagai owner kalau itu udah konglomerat sih kalau konglomerat ya hebat timnya juga udah hebat tapi yang buat masih 10 tahun ke bawah ini ya harus kayak gue gue masih ke kantor tiap hari bro lo masih ke kantor tiap hari? jam 9 pagi gue udah nyampe jam 9 pagi? iya lo ownernya lo lo bisa dateng jam berapa aja lo tapi gue tetap kita harus entah di kantor develop produk baru atau sistem baru atau ngajarin anak-anak banyak hal yang bisa kita lakukan karena bisnis sekarang itu kompetisinya sangat-sangat tinggi dan kenceng banget kanan-kiri ya bisa tiap hari tumbuh bisnis online-bisnis online yang baru ya betul dan lo mencontohkan dengan disiplin kerja seperti itu ya kalau bosnya jam 9 kan anak buahnya gak berani jam 10 jam 7 harus jam 7 harus jam 7 dia minimal saat lo dateng mereka udah stand by udah stand by gila-gila keren banget jadi ini satu pelajaran yang besar banget ya 5 tahun tumbuh barengan secepat loh secepat tuh 6 tahun umurnya oh iya secepat 6 tahun umurnya dan live up 5 tahun berarti tumbuhnya bareng iya betul dan sama-sama besar tuh sangat luar biasa berarti kan udah thank you banget nanti gue masih ada satu pertanyaan lagi tapi sebelum itu kita pengen kasih tau dulu ini dia pemenang quiz kita ya pemenang quiz kita hari ini yang mendapatkan produk dari live up yaitu berupa tas ya nanti tasnya modelnya kayak gimana pilih aja di websitenya kata Arif iya nanti akan dihubungi oleh tim dari si cepat express tim dari si cepat express untuk mendapatkan produknya yang mana aja nanti akan di follow up ya pemenang kedua jatuh kepada tenriza gulto dan pemenang ketiga untuk mendapatkan produk dari live up juga adalah jamaludin haye itu dia selamat untuk dua pemenang yang udah jawab dengan benar dengan format yang benar nanti akan dihubungi oleh tim si cepat express untuk pengambilan hadiah yaitu berupa produk-produk dari live up dan sekarang ya siapakah yang mendapatkan Samsung Galaxy A80 yang bisa terserah tiba-tiba langsung ada ini 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 yang yang mendapatkan yang mendapatkan adalah Fanuel Chandraesar namanya susah yang namanya Fanuel Chandraesar itu ya Chandraesar oh ya Fanuel Chandraesar itu dia pemenangnya selamat kamu mendapatkan Samsung Galaxy A80 yang bisa langsung diambil sekarang ya ini langsung kesini aja ya kantornya secepat express langsung ini ada ya itu dia selamat untuk para pemenang gue pengen ya boleh loh tepuk tangan jangan ragu-ragu loh wame banget ini temen-temen kita yang di belakang gak cuman dari penonton youtube doang tapi yang di belakang ini lagi pada nyatu tadi tips-tipsnya nah sekarang gue pengen minta peruntutan tips untuk memulai bisnis online dari seorang Arief owner dari LiveHalf yang jelas jualin barang orang dulu kalo untuk memulai biar gak susah terus juga gabung ke marketplace juga banyak kan oke gabung ke marketplace terus tetep belajar terus kalo ada akun instagram bisa nih ada triknya bro gimana gimana aku instagram lu ke kompetitor terus lu liat komen-komen kompetitor kan ada customer kompetitor kan lu followin satu-satu wooo gitu cara itu wah ini strategi dibocorin ini ini gak bisa lu dapetin dimana-mana nih jemun di tokon si cepat ini jadi kan udah mau kan sebenernya kan iya 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 lu dm aja nih kita ada produknya juga loh dan harus rajin satu persatu dulu kayak gitu ya jadi pendekatannya kayak gitu ya wow tanpa modal tanpa modal tanpa modal lagi cuman dari instagram lu usah aja lu iya 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 modal kuota malam lah itu dia itu tips untuk pemulai bisnis nah kalo lu sebagai pelanggan setia ya kan dari si cepat express apa saran lu ini kan juga ulang tahun ke-6 nih si cepat express udah tumbuh kalo kata anak kecil udah mau masuk SD nih nah ada saran gak lu kan sebagai pengguna si cepat express ada saran untuk si cepat ke depannya harapannya juga silahkan sms resi jadiin whatsapp desi udah apa lagi oh beti ya oke terus apa lagi terus supaya tentunya kalo bisa ya pasti semua pengen si cepat pasti ada arah kesana lah ya ya jadi hari itu juga sampai dengan harga yang sama juga bisa kan hari itu sampai dengan harga yang sama biar kompetisi nya makin kuat Kayak di luar negeri itu Prime, Amazon Prime. Itu hari itu juga sampai. Kayak kita 15 jam sampai juga kan, kita 15 jam sampai, belum sampai 24 jam bisa sampai tuh di kota-kota tertentu. Jadi thank you banget, banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil hari ini. Teman-teman juga selamat udah memenangkan quiz pada siang hari ini dan bisa diambil ya ilmu-ilmu dari hari ini. Dan itu tuh, follow satu-satu, apa namanya, followers dari kompetitor lo. Dan jangan lupa juga, nonton trailer dari short movie kita dari hati sepenuh inspirasi dan motivasi. Ada di beberapa bioskop di XX1, ya di PM2, Gandaria City, Stan City, Blok M Square, Pelasa Senayan dan juga Pelasa Indonesia. Kita terima kasih sekali aja yang udah ikutan live sama kita. Minggu depan kita akan ada lagi dengan talk on scene cepat, birthday gift lagi. Tapi tungguin siapa bintang tamunya, siapa hostnya, dan apa tema untuk di minggu depan. Tungguin aja, jadi kalau misalkan teman-teman yang hari ini habis live sama kita, pengen ngeraiin Valentine, silahkan. Dengan handphone barunya tadi yang menang juga, silahkan ya. Jadi akan ada lagi, kita ucapin terima kasih untuk yang sudah penonton kita hari ini. Thank you banget, jangan lupa untuk terus menjadi pelanggan si Cepat Express. Terima kasih, selamat siang. Daaaah! Selamat siang, sagat! Pilih, sampai selamat siang. Udah cukup, saya bisa jumpa, kamu bisa jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.